Tutorial ini akan menjelaskan tata cara user bisa register dan login, serta fitur-fitur dasar untuk melakukan transaksi saham di aplikasi SimInvest Desktop. Pertama-tama, buka aplikasi SimInvest Desktop kamu. Jika kamu belum mempunyai akun SimInvest, klik button Create Account dan daftarkan diri Anda lewat web registrasi SimInvest. Untuk yang lupa apa user ID kamu, jangan panik. Kamu cukup klik tombol Forgot User ID dan input NIK, email, dan tanggal lahir, lalu klik Send. Link untuk riset user ID terkait akan dikirimkan ke email kamu yang terdaftar di aplikasi. Untuk kamu yang lupa password juga mudah kok cara menyelesaikannya. Kamu cuma perlu klik tombol Forgot Password, input user ID kamu, lalu klik Send. Link untuk riset password akan dikirimkan via email kamu yang terdaftar di aplikasi. Untuk user yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran dan mempunyai user ID dan password, kamu bisa meng-input user ID dan password tersebut dan klik tombol Sign In setelah kamu terkoneksi ke server. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur dasar yang ada di aplikasi SimInvest Desktop. Ketika kamu login ke SimInvest Desktop, kamu akan diarahkan ke Workspace Default yang berisikan Order Book dan Running Trade. Workspace ini bisa diubah sesuai dengan pilihan kamu. Dan terdapat 6 template Workspace yang bisa diubah tampilannya menyesuaikan dengan kebutuhan trading kamu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang Order Book. Order Book menampilkan status bid dan over dari saham yang ditampilkan di Order Book tersebut. Untuk mengubah jenis saham yang ditampilkan di Order Book, klik kode saham di salah satu Order Book. Contohnya, AA-LI. Lalu ubah ke kode saham yang diinginkan. Contohnya, ASII. Di kolom Running Trade di sebelah kanan layar, menampilkan transaksi yang terjadi saat ini di IHSG dengan keterangan jenis saham, harga, serta jumlah lot masing-masing. Selain itu, kamu dapat memilih sub-menu lain di menu quotes, yaitu sub-menu Stock Detail yang akan menampilkan detail data dari sebuah saham. Sub-menu Favorite Stock untuk menyimpan list saham favorit kamu, serta sub-menu lainnya yang menampilkan data-data dari Bursa Saham Indonesia dan Regional Asia. Selanjutnya, saya akan menerangkan cara melihat portfolio dan melakukan transaksi saham di aplikasi SimInvest Desktop. Pertama-tama, kamu harus melakukan login Pintrading sebelum melakukan transaksi apapun. Setelah menginput Pintrading, kamu dapat mengecek portfolio kamu di menu account dan klik sub-menu portfolio. Untuk melakukan pembelian saham, klik menu order dan pilih sub-menu buy dari menu order atau klik FN plus F2 untuk open by order. Pilih kode saham yang ingin ditransaksikan. Isi tingkat harga dan jumlah lot dari saham yang ingin dibeli. Jika ingin membeli saham menggunakan seluruh cash yang tersisa, maka klik Max Cash. Dan jika kamu ingin menggunakan seluruh limit yang tersedia, klik Max Limit. Jumlah lot akan disesuaikan dengan kemampuan beli yang tersisa ketika kamu memilih opsi tersebut. Untuk menjual saham, pilih sub-menu sell dari menu order atau klik FN plus F4 untuk open sell order. Pilih kode saham yang ingin dijual. Saham yang dapat dijual hanyalah saham yang sudah masuk ke portfolio kamu. Isi tingkat harga dan jumlah lot dari saham yang ingin kamu jual. Jika ingin menjual seluruh posisi dari satu saham tertentu yang ada di portfolio kamu, klik Max Balance. Jumlah lot yang terjual akan disesuaikan dengan jumlah lot saham di portfolio kamu ketika memilih opsi tersebut. Jika kamu ingin mengubah order beli atau jual saham kamu, pilih sub-menu Amen atau Withdraw dari menu order untuk mengakses order list. Lalu pilih salah satu order yang masih berstatus open dan diubah statusnya melalui tombol Amen atau Withdraw. Selain menu tersebut, kamu juga dapat melakukan quick order dengan cara double-klik di salah satu harga bid atau offer di order book. Dan melakukan pembelian ataupun penjualan di perbagai level harga di satu saham yang sama melalui sub-menu Matrix Order. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang fitur smart order di aplikasi SimInvest Desktop. Kegunaan menu ini adalah menambahkan perintah beli atau jual khusus ketika sebuah saham mencapai level harga tertentu. Smart Buy adalah sub-menu yang kegunaannya adalah melakukan pembelian dengan opsi menambahkan persyaratan tertentu. Opsi tersebut antara lain adalah Opsi Good Till Day Yang akan terus membuka order beli kamu hingga waktu yang kamu tentukan, dengan durasi maksimal 30 hari ke depan. Opsi Stop Loss Yang akan menjual saham yang sudah kamu beli ketika harganya turun ke level tertentu. Opsi Take Profit Yang akan menjual saham yang sudah kamu beli ketika harganya naik ke level tertentu. Contoh penggunaan dari menu Smart Buy ini adalah ketika kamu ingin membeli ASII di harga Rp6.400 yang order belinya terus dibuka atau GTD hingga 1 September 2023. Dan akan otomatis melakukan stop-loss di level harga Rp6.000. Serta melakukan Take Profit di level harga Rp7.000. Smart Sell Adalah sub-menu yang kegunaannya adalah melakukan penjualan dengan opsi menambahkan persyaratan tertentu. Opsi tersebut antara lain adalah Opsi Good Till Day Yang akan terus membuka order beli kamu hingga waktu yang kamu tentukan. Opsi Buy Back Yang akan membeli kembali saham yang sudah kamu jual ketika harganya turun ke level tertentu. Contoh penggunaan dari menu Smart Sell ini adalah ketika kamu ingin menjual TLKM di harga Rp4.000 yang order jualnya terus dibuka atau GTD hingga 1 September 2023. Dan akan otomatis melakukan buyback di level harga Rp3.700. Smart One Cancel Others Adalah sub-menu yang kegunaannya adalah melakukan pembelian dan penjualan ketika harganya mengalami peningkatan ataupun penurunan sebesar persentase tertentu. Menu ini mempunyai dua opsi, yaitu Opsi Buy On Up Yang memberikan opsi untuk kamu membeli saham tertentu ketika harga saham tersebut naik sebesar persentase yang kamu tentukan. Opsi Sell On Drop Yang memberikan opsi untuk kamu menjual saham tertentu ketika harga saham tersebut turun sebesar persentase yang kamu tentukan. Kedua opsi Buy On Up dan Sell On Drop bisa diaktifkan hingga jangka waktu yang kamu tentukan sendiri. Contoh penggunaan dari menu Smart One Cancel Others ini adalah ketika kamu ingin melakukan pembelian atau Buy On Up saham TLKM ketika harganya naik 10% dari posisi harga saat ini. Dan menjual atau Sell On Drop ketika harganya turun 10% dari posisi harga saat ini. Terakhir, ada submenu Smart Portfolio yang akan memberikan kamu opsi untuk melakukan stop loss ataupun take profit atas saham yang telah ada di portfolio kamu. Sekian video tutorial SimInvest Desktop dari kami. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan aplikasi SimInvest. Terima kasih.